Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Vivo, yaitu Vivo P19. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Vivo Indonesia kembali akan meluncurkan posel terbaru mereka, yaitu Vivo P19. Hal ini pertama kali terungkap dari unggahan Vivo ke akun sosial media resmi mereka. Kini trailer dari Vivo P19 telah muncul dan menunjukkan desain ponsel Vivo P19, baik dari depan maupun dari belakang, serta beberapa spesifikasi dari Vivo P19. Dalam video tersebut, Vivo P19 terlihat jelas memiliki 4 kamera utama di bagian belakang, beserta LED flash yang tersusun dalam modul persegi pada sisi kiri ponsel. Desain ini sudah tak asing kita lihat pada ponsel plesip kekinian. Belum diketahui besaran resolusi dari 4 kamera tersebut, yang pasti, salah satu kameranya merupakan kamera utama beresolusi 48MP. Sementara di bagian depan, Vivo P19 tampil dengan desain layar bezel tipis dengan pancohol di sebelah kanan atas. Lubang ini sebagai tempat kamera selfie beresolusi 32MP, dan disebut Vivo memiliki fitur Super Night Selfie. Vivo P19 meninggalkan desain pendahulunya yang menggunakan desain kamera selfie pop-up. Diperlihatkan juga, ponsel ini sudah dibekali dengan port USB Type-C, serta jack headphone 3,5mm. Terlihat dalam video, buah Vivo P19 akan harir dalam 2 varian warna dengan nuansa glossy, yakni warna putih mirip Vivo P17 Pro, dan warna biru yang mirip dengan Vivo P15 Pro. Belum diketahui dengan pasti detail spesifikasi lain dari ponsel tersebut. Namun jika mengacu pada rumor yang banyak beredar, Vivo P19 akan mengusung layar AMOLED berukuran 6,5 inci, dan ditendakai oleh chipset Snapdragon 730G dengan RAM 8GB. Vivo telah membeberkan tanggal peluncuran dari Vivo P19 dalam sebuah unggahan ke akun sosial media resmi mereka. Dalam unggahan tersebut, tertera bahwa Vivo P19 akan diluncurkan pada tanggal 10 Maret 2020 mendatang. Kita nantikan saja kehadiran dari Vivo P19. Ponsel ini juga diperkirakan akan lebih dulu diluncurkan di India pada tanggal 3 Maret 2020, dengan perkiraan harga sekitar 6,8 juta. Namun, harga dan spesifikasi pastinya akan kita ketahui pada saat peluncuran nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.